Pempe mawurupa keolahan khas Palembang, anung ges debiregdei boh ngarana boh rasana. Sana jen kitu dupi pamiyarsa kantos ngarosan Pempe anung ango cuko jeng diadumanis gen jeng honce, siga kumaha atu jeng lengan Pempe cuko com rangteh, orang sami-sami padungan wai li putanana. Salah saiji lapak letik di sisi jalan pada larang Kabupaten Bandung Barat, kawilang ngirut ati warga bikin ngadeg-deg ke etat tempat. Meh saban yang harapan waktu buka puasa, etalapak teh towoleh handetun. Kanggu pamiyarsa nursep kaolahan kalawan bumbu lada, etajajanan teh tangtuna cocok pisan. Etak kuliner tehnya etap pempek. Sana jen kitu etak produk kuliner khas Palembang anu dijual di etalapak teh beda jeng anus membar di pasar atawat tempat sejena. Kangna kitu etak kaolahan kawilang unik, dumih bumbu cukokna diadu manis gen jeng bahan anu hente ilaharnya etak honje. Dinam prona cukokomrang, mangerupa campuran cuka, gula Palembang turta comrang atau anukatela honje. Honje ilaharna diasakan dinasayur atau bahan campuran rujak. Kangna kitu sengit turta rasa honje kawilang unik turhas matak pika bitaen. Salah seorang warga anu nyenan pempek comrang, Hani Ngebrehken, pempek anu diadu manis gen jeng cukok comrang, nguniang ken rasa anu beda ti pempek sejena. Menggunakan comrang ingin berinovasi aja, karena olidah Indonesia juga sebagian besar tau itu comrang atau honje. Comrang ini biasanya digunakan untuk sayuran dicampurkan ke sayur lodeh, bumbu rujak juga. Karena memang ada kehasan pempek dengan cukok bumbu comrang, itu aromanya khas sekali ya. Kita sama-sama tahu bahwa comrang itu banyak sekali digunakan untuk bumbu makanan tradisional Indonesia. Ariharga PMP Cukocomerangteh nitih genep rebut tepika 15.000 sopor sinah.